Halo guys, selamat datang di Aris Dayu dan kali ini kita akan bermain Pokemon Black version 2 guys Oke langsung aja kita mulai guys Kita new game Dan seperti biasa kita selalu disambut sama profesor di awal-awal game guys Kita bersama dengan profesor Juniper Dia akan memperkenalkan apa itu dunia Pokemon dan lain-lain guys Seperti awal-awalan kita main game Pokemon lainnya Oke lalu disini dia menanyakan gender kita guys Kita cowok atau cewek Ya jelas kita ambil yang cowok aja guys Yes Seperti biasa nama kita adalah Aris Aris Oke setelah nama Lalu apa lagi nih Oke ini nama untuk teman kita guys Namanya itu Hawk Hup Hup Kita ganti aja guys namanya menjadi Hawk Yes Oke dan akhirnya kita masuk juga guys Sekarang udah di musim gugur ya guys ya Oh iya dia ngikutin kalender di HP guys Oh iya ini gua main di HP ya guys ya BTW Pokemon Black version 2 Katanya ini Dua tahun setelah Pokemon Black Yang pertama guys Black White yang pertama Gua pernah main dulu guys Yang Black Sama White yang pertama Cuman udah lupa Dan Black version 2 ini Kalo gak salah Cuman setengah deh gua mainnya guys Jadi itu harusnya mak kita Oh jadi mak kita ditelepon sama Profesor Juniper guys Oke ada Bianca disini Ini kayaknya Bianca bakal Jadi asistennya si Profesor Juniper Untuk memberikan Pokemon ke kita guys Oh sebelahan sekarang guys Bukan di lantai 2 lagi Sekarang kamar kita ya Apakah kamu menginginkan Pokemon Jelas bu Apakah kamu mengetahui apa itu Pokédex Jelas Kamu mau Pokédex Jelas Oke disini kita disuruh Untuk mencari Seorang wanita Bernama Bianca Dengan topi hijau besar Katanya guys Tau mak Iya Oke kita langsung keluar rumah Dan Gak bisa lari nih guys Gue coba-coba Pencet B Gak bisa lari Nah disini ada Hak yang masuk H Bersama adeknya guys Nah si adeknya Hak bilang Kalau kita udah Dapat Pokemon Tolong jaga baik-baik Katanya Ayo pergi Dan dapatkan Pokemonmu Kata si Hak Oke si Hak Ikut-ikut sama kita Untuk cari Bianca Guys Oh disini tempat Gym Leader Tempat sekolah juga Itu kayaknya guys Ini IPC-nya Oh oke gabung Berarti guys PC sama Pokemon Digabung Oh katanya ini Spot terkenal Untuk melihat Keindahan Di Aspira Apa sih Nama tempatnya Dan ini dia Bianca guys Lagi ngeliatin Pemandangan Musim gugur Cantiknya Katanya Oh nama ku Bianca Nah kan bener kan Guys Dia ini Asistennya Profesor Juniper Sekarang Sudah 2 tahun Berlalu Moga kamu Membantuku Menyelesaikan Pokedex Katanya Oke terus Ngapain Oh udah bisa Gerak Oke kita Dikasih partner Mantap jiwa Boleh gak kita Pilih partner Bianca aja Guys Ada snafai Ada tepik Ada Osawot Jelas Kita pilih Osawot Kesukaanku Oke Kita mendapatkan Osawot Sebagai partner Kita Gak usah lagi Gak usah dikasih nickname Osawot Osawot Lalu kita dikasih Pokedex sama Bianca Unova Hei berapa lama Aku harus menunggu Kata si Hak Oh jadi itu Partnermu Nah seperti yang Antiku katakan Tolong jaga Pokemonmu Dengan baik Katanya Barang apa Itu kata Hak Tadi kan guys Itu Pokedex Kata Bianca Tolong berikan Pokedex Juga Kepadaku Aku ingin menjadi Lebih kuat Kata si Hak Ini kok gak salah Ingat gue guys ya Hak juga dikasih Partner Kok gak salah Bener kan Ini dikasih Tadi guys Dan disini Hak nantang kita Untuk bertarung Pokemon Oke kita bertarung Lawan Hak Guys Snivy Stair Dan kita punya Osawot Langsung saja kita fight Dia guys Kita kasih Dia Tail Whip Oke turun 4 Kita turunkan defense Dia dulu Lalu kita tackle Ya guys Ngikut-ngikut Ya guys Aku tidak akan Melupakan rasa sakit Ya Oke Snivy nya pake Lear lagi Snivy apa Snivy sih guys Osawot ku turun Defense nya Kita serang lagi Lalu kita serang lagi guys Bagus Lear aja Terus Kita tackle dia Dan kita menang guys Awal-awal Masih mudah lah guys Sebelum punya Serangan Yang bertipe Kita pasti Masih bisa menang guys Masih mudah Masih mudah Masih mudah Naik level 6 Dan hampir Ke level 7 Kita dapet 500 Pokedolar Nice Katanya ini berbeda Dengan bertarung Melawan Pokemon Liar katanya Kayaknya dia pernah Punya Pokemon Si Hak Gini guys Oke kita Diajarin sama Bianca Untuk ke Pokemon Center Gede Pokemon Center nya guys Oke kita Dikasih room Tour Sama si Bianca Apa kita Skip aja Disini guys Kita heal Osawot Kita Ini ada PC katanya Kamu bisa Deposit Atau Withdraw Pokemon Terus kita Diajak ke Bagian Pokemart Kita bisa Beli Pokeball Dan Potion Juga Kita Dikasih Pokeball Sama Bianca Nah Terus kita Diajarin Cara Untuk Nangkep Pokemon Liar Guys Oke Disini ada Makita Sama Adeknya Hak Dateng Guys Looking Good Oke disini Kita mendapatkan Running Shoes Tekan B Untuk Berlari Seperti Biasa Lalu Disini Adek Hak Memberikan Kita Sesuatu Town Map Oke Dia Ngasih Kita Town Map Kenapa Kamu Ngasih Dua Aku Ingin Kamu Memberikannya Satu Lagi Untuk Kakakku Katanya Lemanya Kakaknya Nggak Balik Ya Aku akan Mengajarkanmu Cara Menangkap Pokemon Di Rute 100 Di Rute 19 Katanya Selamat Jalan Kata Si Mama Bye Mak Oke Kita Naik Ke Atas Kamu Nggak Bisa Pergi Katanya Oh Kamu Nggak Punya Pas Katanya Kita Dikasih Potion Sama Ibu Penjaga Makasih Ibu Tas Dan Kita Bertemu Sama Bianca Dia Mau Ngajarin Kita Cara Nangke Pokemon Ini Mengingatkan Ku Denger Rute 1 Katanya Seperti Biasa Diajarin Dulu Burloin Dia Tunjukin Dia Nyerang Dulu Buat Pokemon Musuh Jadi Lemah Dulu Sorry Guys 20% Batere Gue Terus Jack Back Ambil Pokeball 30 Pokeball Oke Flexing Oke Flexing Dan Dia Mendapatkan Pokemon Guys Jadi Gini Cara Nangke Pokemon Oke Aku Menangkap Pokemon Katanya Tama-tama Kamu cari Pokemon Yang Sehat Terus Turunin Darah Dia Terus Kamu Tangkap Kamu Bisa Membuat Mereka Menjadi Tertidur Atau Paralise Akan Mempermudah Untuk Menangkap Nya Oke Sebuah Pelajaran Hidup Untuk Pokemon Guys Kita Skip Kita Time Time Skip Guys Langsung Kejam 6 Ya Guys Oke Disini Ada Patrat Kita Serang Dia Dulu Guys Kalian Naikin Level Karena Dikit Lagi Tanggung Bener Oke Patrat Vintage Dan Kita Naik Level Jadi Level 7 Guys Oh Kita Juga Belajar Watergun Akhirnya Selanjut Oke Bukan Trainer Yang Nyari Ini Guys Nyari Battle Kita Melawan Lagi Dan Disini Kayaknya Kebanyakan Patrat Terserang Pake Watergun Oke Nanti Sinada Item Kita Menemukan Potion Eh Apakah Kamu Tahu Let's Jumping Melompat Lompat Lompat Ini Guys Hei Kamu Trainer Namaku Alder Seorang Trainer Aspertia Aspertia Kenapa Om Om Jangan Om Aku Akan Melatihmu Sedikit Ikuti Aku Kita Sampai Di Flosesi Kota Flosesi Flosesi Tau Sembukan Dulu Sawat Kita Guys Ting 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 Kita Let Dulu Item Item Kita Guys Poion Kita Ada Dua Ya Flose Kosong Oke deh Kita Keluar Dan apakah Kita akan Bertarung Melawan Si Siapa Namanya Tadi Guys Adler Kalau Kita Melawan Ini Hati 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 Jadi Kita Save Dulu Oke Save Selesai Alder Adler Alder Udah Duluan Dari Alder 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 Oke Disini Gue Ngelut Dulu Guys Kita Ajak Ngobrol Orang Orang Disini Masuk Masuk Ke Rumah Dulu Ya Guys Kita Skip Aja Dan Kita Sudah Di Hadapan Alder Eh Kenapa Kamu Pegang Dua Town Map Katanya Oh Itu Satu Lagi Untuk Temen 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 Yang Ada front Sniper Di tiene Dari Rute 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 Kamu Kasi Thon Map Itu Dulu Ikuti Jalan Ini Ini Menuju Ke Rute Rute SMS Rute Aku Akan Menunggu Kemudian Setelah Kamu Mengantarkan Torn Met Itu Oke gak bisa dimasukin Kita di rute 20 Wiss Warna emas ini loh guys Nuansa-nuansa musim gugur Keren-keren Gak bisa lewat ya Pertarungan Pokemon Terjadi ketika Trainer saling bertatapan mata Oke kita bertarung Sama Nianak yang serterer Dia punya patret Pakai Water Gun Darah dia udah jadi Orang guys Terus kita pake tackle Dan menang guys Gue suka sama anak-anak yang kayak gini guys Speedy banget Langsung nantangin trainer Trainer yang lain Oke kita lanjut Oke bisa dilewatin Oke kita ngelawan lagi nih Lihat Pokemonku yang lucu Oke kita ngelawan Kelas Isabel Purloin Fight Kita pake Water Gun lagi Meskipun sebenernya Tackle tuh lebih gede guys Damagenya daripada Water Gun Attacknya turun Kita tackle Oke kita menang Lawan Purloin Dan mendapatkan XP Naik level Level ke delapan Kita menang Lawan Last Isabel Dan mendapatkan 64 Pokedolar Lumayan lumayan Terus disini Kita akan nemukan Paralys Heal Oke ngelawan lagi guys Gak kebaca tadi Mepa terata apa tadi Kita mau lawan Yang seter Peti Masuk tackle guys Dia pake Lear Nurunin Defense kita Kita serang lagi aja guys Pake tackle There Patratnya pun Vented Oke kita dapet 37 XP Dan duit Duit 64 Oke Nice Kita ke kiri dulu Buat ngambilin ini Kamu menemukan Pokeball Nice Sini Ada apa Disini Gak ada apa Guys Flow Sesi Range Wuh Peternakan Apakah kita akan bertemu Milteng Milteng Halo pak Ayolah nak Kamu tidak memiliki Satu batch pun Kamu tidak bisa lewat Oke kita dapat pokeball lagi guys Lumayan Irit Irit pengeluaran guys Jadi disini Gue mau cari ini dulu guys Apa namanya Bukan Piduf Gue lupa lagi namanya Apa Lilipup guys Lilipup Cuma kayaknya Gak ada disini deh Oke Ternyata gak ada guys Gak ada di tempat tadi Dan kita lanjut aja Di Range ini Gila pokeball gue 12 ada Ini kita heal dulu Tadi ngelawan si Marib Kena Paralyze Darah dikit Oke Sekarang kita Sudah berada Di Peternakan Disini gak ada Apa-apa Dan kita lanjut aja guys Ada Huck Disini Oke Langsung Bertarung lagi guys Satu hari Bertarung Dua kali Melawan Huck Dia mengeluarkan Snivey Dan Majulah Osawat Ku Kita pake Tail whip Dulu guys Untuk Nurunin Defense Dia Gak masalah Gak masalah Kita Tail whip Lagi aja Terus kita Tackle Dia guys Harus Kuning Oke Darahnya Sudah kuning Kita Tackle Sekali lagi Kita kuning Juga Gak masalah Tapi Meskipun Di Level 8 Snivey Dia Gerakannya Cepet Ya guys Oke Hampir Penuh Dapat 800 Pocket Dollar Nah Terus Kita Kasih Town Map Tidak Ada Dua Orang Masuk Enak Menjadi Mudah Katanya Aku Pemilik Peternakan Ini Katanya Setelah Pokemon Battle Darahnya Perlu Di Isi Kembali Terus Dia Ngasih Kita Potion Eh Kalian Ada Ngeliat Hardier Gak Di Sekitar Sini Aku Tidak Bisa Menemukannya Oh Jadi Mereka Ini Punya Dua Hardier Salah Satunya Ngilang Kenapa Nisi Haris Ayo Kita Bantu Mereka Kenapa Dia Begitu Terobsesi Terobsesi Ya guys Kata Sini Pemilik Range Nya Semuin Dulu Masa Kita Si Hakmi Kemungkinan Punya Pokemon Terus Pokemon Nya Dicuri Mungkin Tidak Ada Item Disini Ada Marib Ayo Kita Lihat Sparring Sparring Sama Kakek Kakek Ini Orville Orville Oh Ada Lillipop Oke Berarti Disini Ada Lillipop Juga Seharusnya Water Gerakan Mereka Cepet Lillipop Ini Meskipun Level 6 Eh Tapi Kita Dulu Ada Nyerang Oke Osawa Naik Level Sekarang Level 10 Guys Oke Marib Kita Serang Pake Water Gun Dan Jangan Bikin Kontakt Sama Dia Nanti Takutnya Kena Paralis Ini Gak Masalah Kita Pake Sp Tag Marib Liant Oke Kita Dapet 66 XP Dan Kita Menang Melawan Si Janitor Ini Kita Dapet 240 Pokedolar Nice Wah Disini Aku Membagikan Aku Membagikan Sesuatu Ke Kamu Kita Mendapatkan Paralis Hill Pokemon Tidak Berkeliaran Dengan Keinginan Mereka Sendiri Katanya Pasti Terjadi Sesuatu Wip Sampir Cek Disini Ternyata Masih Melawan Pokemon Oke Lillipop Lillipop Cewek Tapi Guys Gue Mau cari Lillipop Cowok Ada Suara Ini Hair Deer Aku Akan Cek Area Sini Kamu Cek Ke Bagian Lebih Dalam Ada Saedak Cloud Mine Menghilangkan Ini Apa Namanya Weather Cuaca Oke Kita Mendapatkan Potion Tuh Tuh Ada Hair Deer Nya Guys Sama Siapa Itu Guys Lillipop Ini Cewek Lagi Masih Guys Kita run Dulu Mari Kita Cari Di Kesempatan Yang Lain Oke Disini Gue Dapet Lillipop Yang Cowok Langsung Aja Kita Tangkap Oke Masih Lepas Tidak Masalah Kita Masih Punya Banyak Pokeball Guys Kita Pakai Back Lagi Kita Pakai Pokeball Kita Lemparkan Pokeball Kita Guys Yudung Oke Tiga Kali Gerakan Nice Kita Berhasil Mendapatkan Lillipop Papi Pokemon Kasih Nickname Enggak Enggak Dong Suara Itu Kamu Menemukannya Aku Akan Memanggil Trainernya Kamu Tunggu Disitu Katanya Siapa Tim Plasma Kita Dikasih Apa PM21 Frustation Terus Jangan Kabur Guys Yap Buf Yap Buf Oke Harder Balik Ke Pemilik Dia Jaga Baik Baik Kata Si Hak Ke Pemilik Range Sini Guys Sepertinya Dia takut Kehilangan Pokemon Pasti ada Trauma Pasti ada Traumanya Sih Tuh Oh Disini Kita Diajak Training Sama Si Alder Guys Punya Sekolah Kayak gitu Kayaknya Dia Guys Guys Sebelumnya Kita Heal Dulu Guys Pokemon Kita Dan Kita Balik Lagi Disini Kita Menemukan X Speed Lumayan Lumayan Looting Looting Ya Guys Siapa Ini Cewek Oh Jadi Kita Disini Mau Membantu Dia Untuk Berlatih Kita Battle Sama Dua Orang Ini Aku Akan Menunjukkan Betapa Kerennya Pokemon Ku Disini Kita Dichallenge Sama Anak Sekolahan Seymour Dia Punya Pancer Disini Sekalian Kita Ini Guys Naikin Level Lillipuk Kita Maju Sawat Pake Scratch Oke Ngurangin Empat Api Kita One Hit Harusnya Oke Bener One Hit Super Efektif Oke Lillipuk Kita Naik Level Jadi Level 6 Oh Dua Level Jadi Level 7 Kita Melang Melawan Seymour Ready Oke Pokemon Pokemon Kita Disembuhin Dulu Tadi Guys Dan Kita Melawan Siapa Ini Anak Sekolahan Chessie Namanya Chessie 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 Namanya Pan Pan Chessie Kita Turunkan Dulu Ini Ya Guys Defense Dia Juga Menurunkan Defense Kita Turunin Lagi Defense Kita Kita Gak Mau Kita Turunin Juga Guys Kita Lihat Siapa Yang Ini Defannya Paling Bawah Tapi Bercanda Guys Kita Genti Kita Tuker Ke Osawad Turun Empat Kita Tackle Lah Ada gerakan League Kena Lagi Paralys Aduh Gak Gerak Lagi Para Si Osawad Guk Gini Harusnya Kena Lagi Guys Oke Kita Menang Melawan Pansagi Dan Osawad Kita Naik Level Guys Jadi Level 12 Oke Naik Level Juga Level 8 Dan Belajar Bite Dia Guys Oke Oke Dapat 180 Dolar Dari Oke Disini Dia Sebenarnya Tujuannya Itu Mau Ngajarin Ini Guys Ngajarin Tipe Tipe Mengetahui Tipe Itu Penting Katanya Oke Gak 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 Langsung Gak 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 Aku Tahu Ini Pertemuan Yang Mendadak Terus Yang Ngasih Kita Apa Ini Medal Box Oke Oh Dia Ini Mr. Medal Apakah Kau Ingin Berkompati Dalam Medal Rally Ya Kau Gak Salah Medal Medal Nih Kayak Ini Achievement Gitu Misalnya Apa Misalnya Save Berapa Kali Atau Misalnya Lari Atau Jalan Kaki Berapa Ribu Kayak Gitu Guys Mr. Medal Oh Gym Gym Kota Di Asperia Baru Buka Katanya Coba Tes Kemampu Mu Di Sana Oke Kita Akan Menuju Ini Apa Sisi Alder Oke Oke Kita Dikas Oran Beris Item Early Yang Sangat Berguna Guys Oke Oke Dia bilang Kita harus Berhati-hati Karena Gym Leader Itu Bukan Main Kuat Katanya Bukan Main Kuat Oke Oke Kita langsung Skip Timen Aja Dan Sekarang Kita Melawan Gym Leader Disini Guys Karena Sebelumnya Gue tuh Looting Looting Ajak Ngobrol Orang-orang Di Kota Cuma Ternyata Gak Dapat Apa Oh Namanya Clyde Oke Kita Mendapatkan Freshwater Dari Si Clyde Siapa Ini Namanya Gc Iya Ceren Ceren Kawannya Bianca Juga Kalau Gak Salah Ini Guys Ambil Posisi Katanya Bersiap Oke Lah Bisa Dilewatin Oke Kita Bertarung Melawan Anak Ini Dulu Guys Pedro Sang Anak Muda Pedro Mengeluarkan Patrat Guys Patrat Level 9 Oke Lili Puk Kita Coba Pake Bite Guys Kecil Lagi Gampang Gampang Dan Pake Tackle Oke Daranya Merah Sekali Lagi Dan Kita Kemenang Aduh Sudah Kuning Nih Oke Nanti Abis Ini Mau Ini Pake Pake Mungkin Oke Lili Buku Naik Level Jadi Level 9 Dia Mau Kirim Lili Bukti Kita Ganti Kausau Dulu Guys Oke Kita Weep Dulu Untuk Nuruin Def Dia Pakai Odor Slut Tadi Guys Serang Lagi Kita Serang Lagi Pake Tackle Oke Kita Menang Melawan Yang Seter Ini Guys Pedrosa Jika Kamu Berhasil Mengalah Ke Wanita Disana Kamu Bisa Melawan Gym Leader Kita Sembuhin Dulu Aja Guys Mungkin Dia Elah Kepencet Kambing Dua Dua Potion Kepake Kan Oh Oh Ini Gue Lupa Tadi Dikasih Oranberry Kita Kasih Kelas Hawat Dulu Aja Mungkin Guys Takut Terjadi Yang Tidak Tidak Last Serena Beda Yang Serena Sama Yang Sekarang Biasanya Warna Merah Merah Serena Kita Kecilin Dulu Defense Kita Turun Dulu Turun Ini Lagi Baru Kita Tackle Guys Oke Kuning Yuk Kita Senang Lagi Guys Oke Kita Berhasil Menumbangkan Lillipop Ya Guys Naik Level 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 Ini Kebanyakan Patrat Sama Lillipop Ya Guys Disini Normal Semua Gym Leader Normal Sih Memang Tapi Kita Turunkan Dulu Guys Defense Yang Guys Ikuti Ikuti Ya Guys Ya Kita Tackle Dia Oke Satu Hit Oke Naik Level Lagi Kita Level 11 Kita Berhasil Mengalahkan Las Serena Dapat 144 Guys Lumayan Kamu Cukup Bagus Dan Akhirnya Kita Balik Dulu Ke ke PC oke guys jadikan pas gue mau ke PC itu gue matiin recordnya dan gue lupa nge-record lagi dan disini gue sudah menang lawan ini si Ceren guys gym leader Ceren tapi gue menang dengan sportif ya guys ya disini gue udah dapet badge nya nih oke sekian guys untuk video hari ini nanti kita akan lanjut lagi guys di video part berikutnya dan tadi ya kalian bisa lihat itu level-levelnya sampai jumpa di video berikutnya guys bye-bye bye-bye